Sampai bertemu nanti malam, kalaupun yang tidak bisa bertemu Semoga bisa ada waktu lain untuk bisa bertemu dan berjumpa Oh, lagu ingat tau bersama ya? Gimana lagu ya? Hai 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 Apakah sudah ada yang tahu di mana lokasi dan tempat konser Rizky Febian yang ikut mengganden Mahalini Raharja pujaan hatinya malam sebentar di Kuala Lumpur, Malaysia? Jam rapah dan ada berapa lagu yang akan dinyanyikan? Apakah juga ada aksi duet Rizky Febian dan Mahalini di atas panggung malam sebentar? Berikut YouTube channel berbagi cerita CBC merangkulnya Hai Juga Sampai bertemu nanti mana Kalaupun yang tidak bisa bertemu Semoga bisa ada waktu lain Untuk bisa bertemu dan berjumpa Oh, lagu ingat tau bersama ya? Gimana lagunya? Selama Jantung ini Berdeta Ku akan Selalu menjagamu Hingga Akhir waktu Selama Nafas ini Berhemus Tak akan Ada cinta yang lain Hingga Tua bersama Terima kasih Kisah percintaan jebolan Indonesian Idol 2020 silam Mahalini Raharja dengan musisi Rizky Febian Masih menjadi magnet tersendiri di kalangan dunia hiburan Indonesia Bahkan lintas negara Pasalnya Pasangan muda Mahalini dan Rizky Febian Yang kerap mengumbar kemesraan di depan banyak orang Sekalipun perbedaan keyakinan di antara keduanya Namun Kedua belah pihak keluarga telah memberinya lampu hijau Dan mereka pun memegang tekat dan niat Untuk melepas masa lajangnya pada 2023 mendatang Perbedaan itulah yang kemudian menjadi inspirasi Rizky Febian Untuk menuliskan sebuah lagu yang ditujukan kepada sang kekasih Mahalini Raharja Berjudul Your Mind Tak hanya Your Mind Beberapa single mereka pun Baik yang lama maupun yang baru rilis Terus meledak di pasaran musik tanah air Kini para penggemarnya bukan hanya di Indonesia Bahkan sudah mulai menggulitah lintas negara Sebut saja Malaysia Negara tetangga Indonesia ini Idola Rizky Febian dan Mahalini di negeri jiran Tak terkecuali generasi milenial membeludak Terbukti Pasca diumumkannya Rizky Febian akan perform di Malaysia Pada 20 Oktober 2022 Dan ikut dilakukan open penjualan tiket Pada akhir Agustus 2022 lalu Tak kurang dari 90% tiket Ludes diborong Dari kapasitas 2414 penonton Tempat konser berlangsung Kenotis tu Oh keju tak datang PC Rizky kau datang Oh ni keju ni keju Oh ok 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 Ingat saya lepas tangan tu Jadi saya orang first Kedua Barisan dah sekarang aku ke 10 Eh 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 So I'm the first one Ni masuk dekat sana Ada pun sip Kuala Lumpur Tempat konser Rizky Febian Akan dilansungkan malam sebentar Berlokasi strategis di jantung kota Kuala Lumpur, Malaysia Dan berdekatan dengan distrik kota Yang paling bersemangat di pusat kota Bukit Bintang City Mudah diakses dengan kereta atau monorail Dari stasiung Hang Tua Sip Kuala Lumpur berdiri di atas lahan 6.800 meter persegi Merupakan anak perusahaan dari Sony Music Entertainment Jepang Dan mulai dibuka pada tahun ini Di dalamnya juga terdapat kantor, perumahan, hotel, mal, restoran, dan lain-lain Rizky Febian yang merupakan satu-satunya artis Indonesia Yang pernah masuk top chart Global Reso Indonesia 2020 NCM Award Dan telah memborong berbagai penghargaan anugerah musik Indonesia atau AMI Awards Ikut mengganden Mahalini kekasihnya pada salah satu segmen performnya Malam Sebentar di Zip Kuala Lumpur Gue nanti akan ada satu segmen dimana rasa gue mengukapkan sebersyukurnya gue punya nini disana Jadi kayak satu segmen dimana kesanalah Jadi beruntung banget berarti penonton di Malaysia ya Ngedapetin se-personal ini dari Rizky Febian Berikut song list lagu Rizky Febian Dan jadwal tampilnya Malam Sebentar di Zip Kuala Lumpur Terima kasih telah menonton! Diketahui Rizky Febian Mahalini Jan adik Rizky Febian dan kru Air Vibus Musik tiba kemarin di Kuala Lumpur Mereka menginap di hotel berbintang dekat tempat mereka konser malam sebentar Tak ingin menyanyiakan keberadaannya di Malaysia Rizky Febian dan Mahalini pun malam kemarin menikmati suasana malam kota Kuala Lumpur Mereka keluar mencari jajanan dan bersuah foto Ri yang gembira Kemudian pada pagi hari tadi mereka keluar lagi jalan-jalan Salah satu yang dibelinya adalah es nyebelin ala Turki Kenapa nyebelin? Sebab umumnya pembeli di sini dikerjain dulu saat ingin mengambil es pesanannya Disela-sela menikmati suasana pagi Kuala Lumpur juga Mereka disamperin penggemarnya dan memintanya untuk bernyanyi sedikit lirik lagunya Terus ikuti channel berbagi cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air Dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel berbagi cerita ini yang bertulis semua Agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis Terima kasih Tidak kabar menunggu nanti malam sampai bertemu Selamat malam Tidak pasti bertemu Tak akan ada cinta lain-lain Tidak tua bersama Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih